Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pertama kita harus men-downloadnya di aplikasi Playstore terlebih dahulu Bentuk tampilannya seperti ini persegi berwarna hijau Jika sudah di-download, kita langsung bisa buka aplikasinya Tampilan aplikasinya seperti ini Google Classroom dapat dimulai dengan mengklik tanda plus yang ada pada toolbar bagian kanan atas Ada dua opsi yang muncul yaitu membuat kelas dan gabung kelas Guru dapat membuat kelas dengan mengklik klik kelas Di sini bisa menulis nama kelas Contohnya Cloud Computing Di bawahnya semester 6 Kita bisa langsung klik Kita tunggu saja Jika kelasnya sudah jadi Cara untuk mengetahui kodenya Yaitu klik gambar pengaturan di pojok kanan atas Lalu lihat general di bagian bawah Di sini ada kelas code-nya Bisa langsung di-copy Dan jika siswa ingin masuk pada kelas tersebut Bisa di bagian tadi Kembali di bagian tadi Kita klik Tanda plus bagian kanan Kanan atas Lalu klik join kelas Di sini para siswa bisa memasukkan kode kelas tersebut Nah Contohnya seperti ini Lalu tinggal klik join bagian kanan atas Otomatis akan masuk Kedalam kelas yang baru saja dibuat tadi Oke Sampai di sini dulu Jadi begitu saja tutorial dari saya pada hari ini See you Terima kasih sudah menonton